Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wajah al-Istidba' Wa minhuqastu jiddi filhajrika ma yusna alal paturititumma Wasauku ma'lumin masakum acuhil Linukdatin tachyaulun angunukil wal kaulubil Linukdatin tachyaulun angunukil Niki lahumah bilbani ma'lumani Wal-intirantul anfu bil afa'i Lisaksimut lakon ala asibari Wajah al-Istidba' Wa ta'ujihu utari batai ta'ujih Wajah ikumma batai Yahtamilu kangmungku Opa ta'ujih toma' al-wajani wajah loro Intal ulama mungke ulama Wa minhu iku setengah sangking batai maknawi Kastuljiddi utawi batai kastuljid filhajri Nekjo nemen-nemeni bilhajri kelawan lafal guyon Kelawan guyonan Kama yasna kaya ulai dan lem Dan enggo age dan lem Alal fakhuri yang ngatasya wangkang gumbudi Opa dituma Sakwalii barang iktama kang Ngarep-ngarep Sopo fakhur imma Jadi batai termasuk maknawi Batai istidba' ta'ujih Batai ta'ujih itu batai yang memuat dua Sisi wajah Diantara lagi batai manai kastuljid Wasau ku maklumin utawi Neka ake barang kang maklum Masak loma ing dalam nguntumkane barang Juhila kang ten bodo ake poma Linuk datin kronobaitah Iku tajahulun aran batik tajahul anhum munggui ulama Atau sengi ulama Nukil aden nukil oba tajahul Wasau ku maklumin artinya Menyebut sesuatu yang sudah diketahui Masa komajuhil Pada tempatnya sesuatu yang belum diketahui Karena ada baitah Itu namanya batik tajahul Pura-pura Pura-pura bodoh Pura-pura tidak mengetahui Wal kalu lan Dan Batik kalpil mujeb Batik kalpil mujeb Kul ngecapa syirah Darubani utawi batik kalpil mujeb Iku norangwurno Gila umatawi karokaran Dorubani Filfan itilumfan ilmu badai Iku maklumani dinkawori karoni Sudah mati Wal itiradu utawi Batik itirad Iku alapung atau pake Bila baik lawan Pura-pura bapak Batik itirad padahal mengatakan Dengan menyebut bapak-bapak Bapak-bapaknya Luhur-luhurnya Bagi seseorang Matelakon kelawan matelak Alalewel yang ngatasi berurutan Oh muli-nuli Seiki kauluhu al istidba Batik istidba Buat tapi batik istidba Iku alamat aku ngelam Bisa yang kelawan si wici wici Ala wajin yang ngatasi wajah Eh Yastad tabiu Kan ngiringi-ngiringi Opa wajah Wajah Alamat yang ngelam Bisa yang kelawan si wici wici Bahwa Mangkota ibadai istidba Iku akhasu Luwe Bapak-bapaknya Luwe khusus Minal idemaji Denimbang batik idemaji Batik idemaji Batik idemaji Batik Memuji Didatangkan Tapi untuk menunjukkan Kandungan makna lain Ngomongenu Tapi Mengandung makna Makna lain Istidba Yaitu Memuji Sesuatu Yang diikuti Dengan pujian yang lain Pujian Dengan menggunakan Suatu hal Dengan cara Diiringi pujian Yang lain Dengan sesuatu Yang lain Kekal mutanabi Nahaita Ngerampas Sopo shiro Minal akmari Sangking Piro-piro umur Maeng barang Law hawaitahu Lamun ngumpulakan Sopo shiro ingmah Lahan niat Lahan niat Mongkoyakti Lahun niat Mongkoyakti Denrenggo Diharapkan Apa disenangkan Apa dunia dunia Bi anaka kelawan Saat teman Isyara Kukholitun Kanglang Ini Bate Istitba Istitba Nahaita Minal akmari Ngerampas Umur Artinya Telah menghabiskan Umur Kamu Telah menghabiskan Semua umurmu Masa yang Jika Engkau Kumpulkan Niscaya Dunia akan Sejahtera Disebabkan Engkau hidup Di dalamnya Ini Yang pertama Pujian Artinya Berani Berkorban Waktu Sudah suatu Kelebihan Kemudian Diikuti Lagi Dengan Adanya Kamu Berani Berkorban Waktu Maka dunia Akan Sejahtera Diringi Dengan Pujian Yang lain Itu Lahu Niat Adunia Penyair Memuci Mukhotob Bahwa ia Mencapai Puncak Keberanian Mengorbankan Waktu Seluruh Hidupnya Untuk Berbakti Lalu Diringi Dengan Pujian Bahwa Karena Ia Juga Dunia Menjadi Sejahtera Sejahtera Lalu Berdait Terempat Benar Terempat Pembeli Terempat Поj Terempat Keberan Terempat memuat di wajahnya, menguat di wajahnya maka kita bisa mengucapkan kita harus mengucapkan di akwarnya, menguat di wajahnya kita akan berpikir kita akan berpikir kita akan berpikir kita akan berpikir yang berpikir kita akan berpikir itu akan berpikir kita akan berpikir kita akan berpikir berarti dia akan berpikir ada dua sisi kemungkinan satu kita akan berpikir kita akan berpikir kita akan berpikir Anda akan berpikir dengan menguat di wajahnya apa yang berpikir Hai al-aura ikan peceh pribadi keceh itu kincar terlalu nungguan gue lagi bahasa ini kincar Faya kuno mengkona apa lafad laita ainaihi iku dua on jadi dunga lalu manfaat kedua akwar isu gua ambil aksi selawak sawali eik Faya kuno mengkona apa lafad ngomong laita ainaihi sawaon iku dua on dunga akil alaihi melarat ingatasi akwar artinya bisa jadi ngomong-ngomong lagi ismantara muka meripat luruni podo podo ya podo keceh ini berarti orang warasnya podo mermih yang satu podo berarti podo waras waras jadi laita ainaihi semoga kedua matanya sama sama mengandung arti yang pertama kedua mata sehat semua tidak sebelah yang kedua mengandung arti buta semua semua Faya kuno du'aun alaih wakolohu kostil jiddi atau jaddi jaddi anak saya ngomong kya kesubat skukih jiddi teman-teman nih eh kostil jid batik kostil jid bilhazili kelawan kuyunan jadi ngomong serius tapi diiringi dengan kuyun Wow tebak batik kostil jid iku iro kodil jiddi ngeake omongan nemen omongan serius atau nemen-nemen nih dikoli bilhazili yang dalam bentuk kuyun kakoli kodil bersair kakoli sombong atau agul-agulan fakul mongkong ucapa syuro adi mirentek na syuro warasoh ya di angda songo ikilah maafahkiron kaefa iku khali kaya obo aklu kati mangane syuro lido bimaring kaya wantuk jika gulungan tamim mendatangimu dengan kesumbungan maka ucapanlah at tinggalkan kesumbungan itu bagaimana caramu makan daging dop ngurujung-ngurujung ke kuyun ya awet diri sering ngomong serius tapi diiringi dengan kuyunan karpet kuyunik kuyuk bentuk apa namanya bentuk memberikan nasihat dihubungan dengan pertama bismillahirrahmanirrahim dan taufikri rabi ya tenang rabi ya enak enak diserius ngomongan rabi gari-gari orang ngerti ya kiamat ini kiamat ini apa hubungannya kiamat rabi ya bismillahirrahmanirrahim kalau tajahul batik tajahul wa soal mutakalim jadi tajahul ini berada bodoh bodoh ini soal mutakalim yaitu pita konewungkang ngomong mutakalim amas yang kebarang yaklamuhu kang ngerti soal mutakalim ingmah hakik kota yang dalam hakik koti tajahulan krono kuyun koreh ya Allah tajahulan krono eto eto bodoh minhu sangkoma linuk taten krono faidah katobihi koyotini mulai-mulai hake nahu kalihi koyotini pengajusair ayah syajarol khobur hee wet wet khobur wet sing enak pinggir kali khobur mauti apa ikulah kedewi sirak murikon khali ngeto'ake godong karena kaya sakta manisya lakulam tajahul orang ngerti sula lak tajah orang sedih ngersula soposhiro alab nitori keneeng atasya mati nitori ibnu torek hee hai pohon khobur pohon yang tumbuh di tepi sungai malaka murikon kenapa engkau masih mengeluarkan daun karena kalam tajah alab nitori seolah engkau tidak merasa sedih atas kematian ibnu torek tidak kena orang ngerti itu ngomong ini eh bismillahirrahmanirrahim apa hubungannya mati ibnu torek karena wet sing panggah wet sing panggah lemuh atau ini godong ya hasilnya ya ngerti tapi di bahasa bismillahirrahmanirrahim 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 ibn torek mati ya seorang ulama mungkin ya mesti ini kan yuk semua itu sedih tapi ini bahasa ini enak sesuatu sehingga melah sedih panggah biasa ya ini bahasa ini orang ini ngerti enak iku mati tapi panggah seneng ini kan padahal ngerti ngerti bismillahirrahmanirrahim ini ini kembali kepada mutakalim mutakalim bertanya kepada bertanya ke sebuah pohon ini pohon ini takoi sebuah itu gak ngerti padahal ini takoi ngerti itu jenis tajahul awal mubalagatu tahu hmm hmm ini tahu yang baik itu tahu bismillahirrahmanirrahim jadi melah melah pada yang ditanya apa sama gak ngerti ibu lagi ini gak lupa kok bersuka cita apa itu 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 eh eh tajahul disini karena untuk mubalaguh menyangatkan eh eh filmaddi yang dalam oleh ngelam jadi banget oleh ngelam kakau bahathari kawajan bahathari alam up birkin sara amdo'i misbahkin amit disamatiya bilmangdori atdori alam up birkin ayma ro'aita ro'aitu oke kali amat tajah sehat apa ro'aita nina nina iku alam ubirkin cumle retikilat sara kang lumaku opo'alam ubirkin amdo'i misbahin opoto'o balek opoto'o padangilampu amib disamatiha apoto amib disamatiha amib disamatiha apoto mesememah bubah filmangdori kelawan itu yang dalam gun ketinggalani adohi kangpertelo bismillahirrohmanirrohim apakah kelawan yang aku lihat marok itu alam upirkin apakah cuma lerti sinar itu sinar lampu apa sinar untuk kekasihku kayaknya sangkik apa ini tidak ada orang ngerti sangkik pacari pautih banget diomongnya itu mau apakah kelawan yang aku lihat adalah kelawan cahaya lampu atau kelat atau kelawan sinar gigi wanita cantik yang tersenyum dan seorang yang berlaku yang berlaku kalau ada orang anak sinar itu sampai putih untuk diomongnya diomongnya bahwa itu untuk apa anak sinar itu mati sako untuk atau sako 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 lampu ikut juga ini tajahul sing faidah muka lalu awit tawalluhi utawa faidah bingung watahayru tegesi bingung bingung filhubin dalam demen kakau lesa'ir bila hiya dhubya tulko kulna lana laylayak minkunna amlayla minal bashar bila hiya dhubya tulko hee kidang tanah ngentak ngentak hee kidang tanah ngentak ngentak kulna ngucapu siro kulna ngucapu apa dhubyat lana ikut duhe ngsun lana keduhe ngsun ngatur layla ya apa tau tau mbak layla ngsun pacarku layla minkunna sungka gulungan siro kabe amlayla apa tau te layla ikum minal basharin sungka gulungannya menungso sangka bingung ya sangka ayu ini ngomong karo gidang hei kidang berkatakanlah katakanlah itu layla aku sangka ayu ini itu gulungan menungso apa gulungan awakmu gulungan cokok kewan kewan kidang kidang kan yuk api itu jenis itu orang budu tapi bahasanya apa jenis bahasa takhayut bingung bismillahirrahmanirrahim 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 mengucapkan itu berarti kok dia kena anaknya dihuk tako yang orang ini ini batik yang orang ini kalau 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 kita berkata 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 bayangkilu mengkondukil sopasa mengkongrungu tilkasifat yang mengkonduk sifat ila golid dalika syaim maring sa'liani mengkonduk suji uji min golid ta'arudin saking tanglom liringi lisubuti dalikal hukmi maring tatapi mengkonduk hukum lau maring goiru dalik wangtifailan nafake hukum anhu saking goiru dalik kakolid ta'ala yakuluna la'irroja'na ilal madinati layukhrijannal azu minhal adal walillahil aizzatu walil rasuli walil mu'minin tibat kalbil mu'jab menetapkan orang lain menjadi ketetapan hukum sifat yang terjadi pada kalimah orang lain sebagai kinayah dari sesuatu yang telah mempunyai ketentuan singomone weng liyo menurut orang dia itu ketetapan hukum dia tapi itu untuk ketetapan sesungguhnya kemudian sifat itu ditetapkan bagi sesuatu yang lainnya tanpa menjelaskan atau menafikan hukum tersebut dari perkara lain artinya umungan yang munafik itu mau menjadi ketetapan hukum bagi orang yang sudah mengetahui jadi ini ini mau yang lainnya menurut orang yang lainnya kata-kata ini justru menjadi hukum bagi orang mu'min padahal namanya bagi Allah dan Rasul bagi orang-orang tapi bagi orang mu'min bagi orang mu'min bagi orang mu'min bagi orang mu'min lawan sifat mulia wala li nafsi dan ora katuhin nafini hukum anugum sing mutasifin artinya ungkapan ngunangku malah benar lah, sing ngomong munafek ngarepnya munafekku memulakan dirinya sendiri fayaku luna, sing ngomong munafek tapi, omongan itu justru menjadi ketetapan bagi orang mu'min jadi kemuliaan itu mesti bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang tapi, sing ngomong malah munafek itu berarti jenik kalbil muci ucapan yang menjadi ketetapan bismillahirrahmanirrahim wasani utawi kabeng pindu iku hamlul lafuddin bajeniku memperilafad waku akan tumibo yang kedua ini mengarahkan suatu lafad orang lain hamlul lafuddin memper itu mengkuni lafad waku akan tumibo lafad di kalamil gore yang dalam kalam yong riyo Allah khilafi mwurodi yang ngatasin nulayani perkoro yang dikara pakaan gore mimas yang kebarang yahtan lukang memper apa yang mwurod bidikri muta'alikihi muta'alikihi kelawanan nutur muta'alikahi kita lafakan hubungannya hubungan kalau lafati mau gak boleh kalau itu masyair kultu sakal itu idha atai itu miroron kula sakal takahili bilayati kultu ngucap yang sun sakal itu ngebutake sopo yang sun idha atai itu nalikane teko sopo yang sun dulan miroron kelawan bola bali wah aku ini membebani dirimu kerepot ini aku nak teko bola bali tapi kalau jawa mukhotob kata-kata sakal itu diadop di pindah karo mukhotob yang diomongi justru menjadi kata yang bukan di harapkan oleh mutakalim kalau ngucap mukhotob sakal ngebutake sopo siro kahili yang punda yang sun bilayati kelan pereboro nikmat atau peparing aku berkata aku membebani dirimu bila aku sering datang padamu tuan ruah berkata menjawab engkau membebani bundaku dengan berbagai kenikmatan jadi mengarahkan suatu lafat orang lain pada selain makna yang dikendaki dengan menyebut makna yang sesuai yang berhubungan dengan lafat tersebut kaya-kaya yang dulan yang ngomong wah sepulanya aku ngerepot ini sampaian ketika kata-kata ngerepot ini terus diadopsi diambil dinukil oleh tuan rumah dan dijawab benar kamu ngerepot ini memberatkan tapi justru kamu memberatkan pahala-pahalaku oke itu pada kata-kata yang boleh saya ngomong ini aku sering di tamu ini mendingan sama tamu tidak ada duit tapi gue tahu tamu-tamu memang bertamu tenan itu tenan sepuranya aku ingin repot ini sampaian tetap jawab ya nggak repot atau ganjaran aku jadi kata-kata repot justru bagi saya itu baik tapi untuk dia seakan tidak baik tidak baik ya nggak repot atau ganjaran aku gue tahu ya mari belanja atau ngetiru duit tenan sepuranya aku repotnya sampan jawab ya sering-sering repotnya aku jadi memindah kata orang lain bagi dia tapi jawaban dari setuan rumah itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh mutakali bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim faham malam mengkau nanggung ngakir siapa mukhotob lafad sakal sakal tu yang lafad sakal tu bagi mukhotob itu menanggung lafal sakal tu yang dalam kalami wong liyo ditanggung diartikan ala khilafi muroti ngatasin nulayani perkoro kang den karapan goyer jadi bagi mutakalim itu untuk mukhotob sebaliknya bagi mutakalim memberatkan tapi mukhotob termasuk kebaikan nikmat kan ya bener toh nah umur tamu kan yorapena gitu ngreporni tuan rumah tapi bagi tuan rumah sing waras itu harus bersyukur alhamdulillah di tekan malaikat jeng malaikat moroni ngumah itu gak rejek bismillahirrahmanirrahim mima sengkob barang yaktam nukang memper memper apa yang murot biang tak karak lanetan nutur sop mukhotob mutakalik yang bareng hubungan karul afat mau muntalik huwakang mutakalik kual ayadi biru biru peparing jadi tak leke pot pun memberat ke nak sing si memberat ke karum mawe teka bulabali si memberat ke ganjaran bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wabailan piroporobabbae mamduh alatartibil wiladati ngatasi urute kelahiran min gori takalvin sangking tanpa merdi-merdi memberatkan ke kolisair iyaktuluka fakot salilta arushahun biut biutai bata bin kharis bin shihab jadi itirat itu mendatangkan nama orang-orang yang dipuji atau yang lainnya dipuji atau yang dicelah beserta nama ayah-ayahnya dengan secara urut bismillahirrahmanirrahim jadi mendatangkan nama yang dipuji atau yang jadi dipuji beserta leluh-eluhurnya gitu secara berurutan iyaktuluka lama matani sopukau mengsiro fakot salilta mengkotem mengrusak sopuk syiro arushahum yang pirapur wang agungi kaum biutai bata kelawan sebab oleh syiro matani yang utaibah bin kharis bin shihab apabila mereka akan membunuhmu maka mereka telah menghancurkan singgah sanyanya dengan utaibah bin kharis bin syihab pengen menghancurkan singgah dengan membunuh utaibah bin kharis bin syihab yang cara dipuji dipuji dikubah mbak dicelah dicelah dikubah mbak wamin hu khali al-qarim ibn l-qarim ini yang api al-qarim mutaiwi yusuf ibn l-qarim anak anak lanangi yakub ibn l-qarim yakub kak jadi anak lanangi al-qarim dikub ishaq ibn l-qarim ishaq anak lanangi al-qarim ibrahim ayyusuf karim pertama bin yakub bin ishaq bin ibra ibrahim ini disebut urut urut ini berada itu ini berada itu 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 ibra para mishan